Halo, selamat datang kembali lagi bersama gue, Lichel AmiTimes Dan di depan gue, ini udah ada smartwatch lagi Ini smartwatchnya dari Iqibla Yang kalau misalkan teman-teman udah tau Iqibla tuh, dia juga punya Ziki Ring Ya, jadi tasbih, bentuknya kayak digital gitu Dan sekarang si Iqibla ini mengeluarkan smartwatch terbarunya Oke, ini adalah Iqiki 01WH Ya, dan buat variannya itu, dia ada 3 varian warna Warna hitam, warna silver, dan warna rose gold ya, setau gue Dan yang di review kali ini adalah warna silvernya Oke, buat harganya itu, dia ada di harga sekitaran 700 ribuan Kalian tinggal cek aja di Tokopedia-nya MiTimes Seperti apa smartwatchnya, gue juga belum tau Ini isinya kayak apa, bentuknya kayak apa Karena ini masih ke segel gitu ya Oke, tapi sebelumnya unboxing, kita bumper dulu Oke, ini dia untuk penampakan awal dari bagian depan packagingnya ya Kayak gini Untuk smartwatchnya, ini warna silver Terus juga disini ada tulisannya kayak Holger gitu sih World No. 1 ya, teknologi musim brand Terus disini ada logo Iqibla-nya Dan disini ada tulisan Zikir and praying are the key, the eternal happiness Dan bagian sampingnya seperti ini Disini ada barcode-nya, ini masih segel ya Dan bagian belakangnya Kalau misalkan kalian melihat di kita Udah pasti bakal dapet screen protector tambahan gitu Kita klik aja dulu Tampilannya seperti ini Ya, jadi smartwatch ini tuh banyak banget fitur-fitur islaminya Kayak ada Qurannya, terus juga ada murotalnya Dan juga ada pengingat untuk remainder azan Seperti itu Nah, ini sebenarnya serinya tuh seri Iqibla-keywords M1 Cuman disini kodenya itu adalah IQ-key01WH ya Kayak gini Nah, ini adalah produk spesifikasinya Ya, dia ada remainder 5 waktu sholat Terus juga tanggal hijriyah Dan ini ada tasbih remainder 99 nama Allah Askar Dan head rate Nah, kalau Askar ini tuh kayak semacam remainder Kayak misalkan membuat baca hadis Buat baca zikir Seperti itu ya Nah, buat aplikasinya ini udah support Ada di App Store Dan juga ada di Google Play Seperti itu Sampingnya sama seperti ini Dan bagian bawahnya polos Oke Nah, ini buat packagingnya Gue suka banget ya Karena Terkesan Terlihat premium Dan kayak udah siap aja gitu Buat dinikmati sama warga muslim Langsung aja kita buka nih Nah, dia buat penutupnya tuh Ada magnetnya gitu Langsung aja kita buka Bismillahirrahmanirrahim Sampah Bener-bener premium banget Untuk packagingnya Disini ada bagian smartwatchnya Yang dipakai sama orang Waktu mau olahraga Terus disini ada logo Dari iqiblannya gede ya Ki dan juga ada gambar kabah Kita singkirin dulu untuk device-nya Lalu kita lihat di bagian dalamnya itu Ada warranty card Terus buat kayak manual book gitu-gitu aja tuh Dia disini dikasih kemasan gitu loh Bener-bener rapih banget ya Iqiblah Nah, ini Wow Ternyata dia dapet screen protector tambahan ya Jadi screen protectornya tuh dapet dua Yang ini sama yang satu dari Mi Times Ini buat manual booknya Nah, ini buat produknya dia ya Dia ada Z-Key Ring Terus ini yang buat smartwatchnya nih Smartwatchnya dia juga ada yang untuk edisi anak-anak ya Warnanya tuh warna biru, pink, dan juga warna hitam Dan ini yang sekarang lagi kita review Yang M1 Terus ini ada manual book yang Ini tuh full bahasa Arab Terus yang ini warna ticket Ini garansinya nih Terus disini ada Oh, ini strapnya nih Nah, buat strapnya tuh dipisahin gini loh Kayak bener-bener terkesan premium banget Wow, strapnya sumpah asli Nah, tuh buat strapnya dia kayak ada gridnya gitu ya Gridnya menggaris dari atas sampai bawah Dan disini di bagian loopnya Ada logo Iqiblahnya Nah, buat bucklenya itu juga dia Termasuk buckle yang tebal ini ya Tuh, untuk buckle yang tebal Ini buat strapnya dia pakai quick release Yang ukurannya sekitar 18 kayaknya deh Ntar, kalau misalkan ini gue cantumin di sini Ini ukurannya dari sini Selanjutnya ada Ini apa yang ini? Wow Jadi kita dalam satu kemasan itu Dikasih 2 strap ya Yang ini strap buat tambahannya Buat menggantinya juga bisa Nah, yang ini warnanya warna putih Dan dia menggunakan model kancing Alala kayak Apple Watch gitu Dan ini warnanya warna putih susu Dan di bagian strapnya tuh Di sini ada logo Iqiblahnya nih Jadi ada 2 strap Kalian tinggal pilih aja Mau pakai strap yang abu-abu Atau mau pakai yang putih Paling biasanya sih pakai yang abu-abu Biar nggak kotor gitu Kalau buat daily Dan yang ini Ini adalah kabel chargernya Nah, buat pinnya juga Dia nggak sama seperti pin-pin lain Biasanya pin lain tuh Dia menggunakan 2 pin kan Nah, kalau ini Menggunakan 4 pin Dan ya beda aja gitu Buat portnya juga beda tuh Ya kan? Kalian bisa lihat Gitu aja untuk isi packagingnya Menurut gue Ini packagingnya bener-bener Bagus banget Dari Iqiblah Dia udah siap banget Udah proper Buat kalian nikmatin gitu ya Dengan harga 700 ribuan sih Ya worth it lah Kalau packagingnya seperti ini Nah, ini buat device-nya Nah, ini yang warna silver Buat build quality-nya sendiri Ini titanium gitu Kalau misalnya dilihat nih Kalau detailin tuh Dia tuh di bagian sini tuh Kayak ada sedikit Tekstur-teksturnya gitu Dan ini Terbuat dari aluminium Ini yang keren lagi nih Di bagian crown-nya Sini ada Logo kubahnya nih Tuh, ada logo kubahnya Dan ini lubang buat apa ya? Sepertinya ini Lubang buat microphone Karena dia juga udah support Buat bluetooth phone call Nah, ini buat speakernya disini Bagian belakangnya seperti ini ya Modelnya ala-ala Apple Watch Cuman ya Buat build-annya Dia gak mirip-mirip banget Sama si Apple Watch gitu Ini buat charger-nya dia Ada pin-nya seperti ini Coba Gue mau cek Buat kekuatan pin-nya Apakah ini pin yang kuat atau enggak? Ya, buat kekuatan charger-nya sendiri Dia gak yang terlalu kokoh banget ya Jadi kalau misalnya ditarik seperti ini Pasti dia bakal copot nih Tuh Gue mau coba pake yang ini aja deh Yang strap-nya tuh menurut gue Lumayan special edition ya Ntar, gue pasang dulu Udah kepasang Seperti ini Untuk tampilan smartwatch-nya Kalau misalkan udah dipasang Gunakan strap Kita langsung nyalakan aja Wah Nah, ini ya Yumeok tadi tuh Eh, Yumeok Kalo usah tadi tulisannya ya Nah, ini dia Untuk tampilan awalnya Jadi buat pemilihan bahasanya juga tampilannya menurut gue oke Dari segi font-nya Dari depan sini oke gitu Dia sudah tersedia bahasa Indonesia Cuman kalo misalnya kalian mau ganti bahasa Inggris juga ada ya Di atas tadi Kita pake bahasa Indonesia aja Oke, dia bakal booting ulang Nah, itu Yumeok by Iqibla Live Gitu Nah, kita sebelum masuk Harus mengunduh dulu aplikasinya Di aplikasi itu namanya Iqibla Live Gue sekalian mau setting-setting Smartwatch-nya Sekalian mau beres-beres di meja Setelah itu ntar gue bakal balik lagi Dan inilah buat aplikasinya Ya, ini tampilan dari awalnya seperti ini Gue suka banget ya Sama layout-nya Disini ada gambar masjidnya Terus juga buat varian warnanya Warna hijau gitu loh Nah, disini ada sedikit quotes ya Sebelum kita masuk So, remember me I will remember you And be grateful to me And do not deny me Kalo gak salah Ini potongan ayat Quran Dari Surat Al-Baqarah Ayat 152 ya Kalo misalnya salah Di cross-cek aja di kolom komentar Terus terus jadi kita get it started Nah, ini juga disini ada sedikit quotes-quotes Dari penggalan hadis Seperti itu Lalu kita bisa langsung skip Nah, yang ini buat perhitungan Waktu sholatnya ya Disini kita bisa lihat Ini waktu perhitungannya Kita bisa menggunakan Buat kemenak dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini Kemenak sihat Kita klik yang ini Terus disini ada Metode yuristik waktunya Kita pake yang ini aja nih Yang Safi, Maliki, dan Hambali Langsung kita next Kita lewak aja Dia bakal mencari aplikasinya Nah, kita sedang ada di Jakarta Langsung kita start using Nah, seperti ini dia Untuk tampilan awal di apps-nya Tapi sebelum itu Gue mau coba buat Sinkronin dulu nih Ke smartwatch-nya Oke Udah selesai regist Nah, langsung aja kita Buat scan barcode-nya Nah, seperti itu Nah, maka dia bakal minta Payer Nah, oke Buat tampilan awalnya Seperti ini ya Di aplikasinya Ini kayak aplikasi Gadean gak sih? Ya, sabar Masih mensinkronisasi Nah, dia bakal minta Restart lagi Seperti ini Untuk tampilan awal Di smartwatch-nya ya Ya, untuk wallpaper-nya Gak ada gambar masjidnya Oh iya Gue lupa jelasin nih Mengenai bobot Dan juga panjang dan lebarnya Bentar, gue ukur dulu Untuk panjang ya M1 ini ada di 44,9 mm Dan kalau misalkan Buat ketebalannya Nah, buat ketebalannya tuh Ada di 13,3 mm Sedangkan kalau misalnya Buat bobotnya sendiri Buat bobotnya tuh Dia ada di 49 gram Ya, yang gak terlalu Berat-berat banget ya Untuk bobotnya Jadi masih nyaman lah Buat dipake Sedangkan buat spesifikasi Layarnya sendiri Dia itu Menggunakan layar Berukuran 1,81 inch Dengan resolusi 240 x 284 pixel Nah, buat layar sendiri Ini tuh ukurannya Ada di 1,81 inch Terus buat resolusinya tuh Ada di 240 x 284 pixel Yah, gak yang terlalu Gimana-gimana ya Buat resolusi layarnya Ini kalau misalkan Lihat di kamera Pasti ada sedikit flicker ya Karena perbedaan hersenya Terus kalau misalkan Kita scroll nih Dari atas ke bawah Untuk menu Action center-nya Seperti ini Di sini dia sudah Menggunakan icon-icon Yang berwarna Kayak misalkan Buat kecerahan Terus juga yang ini Buat mode getarnya Eh, bukan deng Oh Itu buat mode Mencari perangkat kalian Gitu Kalau misalkan perangkat kalian Lupa gitu Naruh di mana ya Terus di sini ada Buat suara Yang ada di smartwatchnya Terus ini Apa ini Oh ini Kayak mode Donut disrupt gitu Terus ini Rise to wake up ya Dan yang ini Buat masuk ke setting Seperti ini Buat settingannya Terus kalau misalkan kita Slide ke samping Ini Buat kontrol musiknya Kalau misalkan kita Slide dari bawah ke atas Ini buat masuk ke Notifikasi Slide ke samping Ini widget Buat sleep monitoring Seperti ini tampilannya Terus selanjutnya Ini buat saturasi oksigen Dan ini buat heat rate monitor Cuaca Dan ini setel untuk pengingat tasbih Ya Nah Dia tuh Ada Murotalnya Jadi kita gak perlu Koneksi internet Atau gak perlu buat Menjalankan melalui HP kita Jadi Di smartwatch ini tuh Udah terinstall 30 juice Yang ada di Al-Quran Kita bisa tap aja nih Di bagian menu yang ada Di samping sini Nah Di sini ada Daftar favorit Quran Zikir pagi Zikir malam Nah Kalau misalkan kita klik nih Bagian Qurannya Nah Dia dari Surat Al-Fatihah Harusnya sampai anas ya Ya Ada 114 lah pastinya Terus Buat zikir paginya Nah Dia bakal Langsung Buat Muterin Zikirnya Seperti ini Nah Kalian bisa denger aja Kalau misalkan Kalau misalkan Dicepetin bisa Oh gak bisa Ini Buat nextnya tuh Kayak Emang gak bisa Dicepetin gitu Emang harus dengerin Dari 0 Sampai selesai gitu ya Terus Kita lanjut aja dulu Nah Di sini ada waktu Pengingatnya ya Ini tadi Isya Jam 18.55 Dan sudah berlalu Satu jam yang lalu gitu Nah Selanjutnya Bakal ada Pengingatan lain Seperti subuh Jam 14.17 Sampai Balik lagi nanti Ke Isya Ini worth it banget sih Buat gue Mungkin yang Sholatnya masih suka Terlambat Masih suka Dinanti-nanti Nah ini Cocok banget Buat ngingetin kita Supaya sholatnya Tepat waktu gitu Nah karena di sini ada Logo buat Notifikasinya gitu Buat notifikasinya tuh Pasti nanti Bakal ada Suara azannya gitu Nah kalian bisa custom aja Buat suara azannya Dari subuh Zuhur Asar Maghrib Dan Isya Gitu ya Nah ini Bisa diingetin Kayak misalkan 5 menit sebelum Waktu azan Gitu Dan kita balik lagi Maka bakal langsung Balik ke Tampilan awalnya Kalau misalnya buat Wordface-nya Nah di sini buat Wordface-nya tuh Cuman ada 2 aja ya Cuman nanti gak tau Kalau misalnya di aplikasinya Ada Wordface tambahan lain Atau enggak Terus kalau misalnya Buat masuk ke menunya Pasti ke tombol tengah Nah ini Kayak seperti ini Untuk tampilan menunya Ya buat warnanya tuh Gak banyak varian ya Cuman ada warna hitam Putih Dan juga buat Icon-iconnya tuh Warnanya Semacam kayak Krem-krem gitu ya Nah di sini ada Telepon Kalau misalkan mau Telepon via Smartwatch-nya bisa Tapi masuknya ke Telepon biasa Bukan WhatsApp Notifikasi Quran Waktu sholat Nah selanjutnya Sini ada menu askar Ini semacam kayak Buat kita Tuntunan berdoa Terus juga ada Zikir-zikir setelah sholat Seperti itu Dan Misalkan di sini ya Kayak ada Haji dan umroh Ada tuntunannya Dan kalau misalnya Kita klik ini Ada doanya nih Yang di bagian bawah ini Ada icon Nah ini bagian dari Doa-doanya gitu Nah cuman tadi Gue nemu yang agak aneh sih Di bagian puasa ini Nah ini misalkan Kayak iftor Iftor kan berarti kan Kayak berbuka puasa gitu ya Buat Doanya Agak lain gitu Kalau misalnya Lihat sini Tuh Kalian bisa baca sendiri ya Buat Doanya Oke Terus kalau misalnya Kita balik Lagi Nah ini juga Buat bahasanya tuh Nggak bisa dirubah gitu Tetap dia pakai Bahasa Inggris Walaupun dari awal Tadi kita udah set Di bahasa Indonesia Seperti itu Nah ini dua Masuk masjid Terus dua mau makan Dua berpergian Terus juga ini ada Sholat Terus lanjut lagi Nah disini ada Pengingat tasbih Kalau kita on kan Nah ya semacam Kayak zikiring gitu lah Cuman disini Dia adanya di smartwatch gitu Terus disini Ada 99 nama Allah Kita bisa selet aja Oh ke bawah Berarti seletnya Nah cocok banget nih Buat kalian yang lagi Menghafalkan 99 nama Allah Disini udah ada Buat fiturnya Seperti itu Terus selanjutnya disini Ada kalender hijriyah Disini tanggal 7 Oktober 2003 Berarti kalau misalnya Kita selet ke samping Dia itu ada di 23 Rabiul awal 14.45 hijriyah Gitu ya Ini keren banget Pokoknya kalian Disini juga bisa Modifikasi Buat harinya Nah terus selanjutnya Ya buat di bagian bawahnya Ini kayak semacam Smartwatch-smartwatch yang lain ya Ada menu olahraga Sleep monitoring Detak jantung Saturasi Oksigen Lalu disini ada alarm Dan disini ada stopwatch Timer seperti itu Dan di bagian setelan ini Terdapat tampilan menunya Nah ini bisa diatur ya Kayak menu style gitu Dimana sini ada 3 Yang daftar Bentuk kayak kayak list Terus kisi dan kisi 2 Yang kisi 2 ya Bentuknya kayak grid gitu Cuma logonya lebih kecil 3x3 Terus disini buat suaranya Kita bisa atur Gede kecilin Selanjutnya disini ada tampilan Ini tampilan Lama tampilannya Kita set Paling untok Di 30 detik Nah ini kalau misalnya Kalian mau rubah basah Disini ada Dan yaudah sih Gitu aja Untuk menu-menunya Mungkin kurangnya sih Cuma satu ya Di aplikasinya tuh Gak ada buat Mushafnya gitu Ya semacam Cuma ada murotal aja Jadi buat Mushafnya ya Kalian pake Mushaf yang Aslinya gitu Bukan Mushaf yang ada Di aplikasinya Oke Mungkin gitu aja ya Review gue Mengenai si smartwatch ini Gak ada lagi Yang bisa dibahas Mungkin nanti lengkapnya Gue bakal buatin video selanjutnya Ini semacam kayak Quick review aja Mengenai produk dari Iqibla M1 Ya menurut gue Buat harga di 700 ribuan itu Ya cukup worth it lah ya Kalau misalkan Kalian emang lagi cari Smartwatch yang ada Pengingat untuk Kremender Waktu sholat Dan juga Ada buat Dengerin murotalnya Ini worth it lah ya Di harga 7 ribuan Ya mungkin Kurangnya cuman Gak ada Kurannya aja Jadi buat dibaca gitu Mungkin Itu bisa lebih worth it lagi ya Paling nanti Bakal ada Improvisasi dari Versi yang M2 atau M3 gitu ya Oke buat kalian yang pengen Beli Iqibla M1 ini Langsung aja Klik link deskripsi Yang udah gue cantumin di bawah Atau langsung aja Kunjungin tokonya Mi Times Yang ini nih Nah itu Gue al Ciao Ini lumayan lah Buat gue Kalau misalkan Buat kelat Bangun subuh Ya gue pake Langsung Buat kelat Buat kelat Bangun subuh Buat kelat